Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar dialog kebangsaan bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Mahfud MD, Sabtu Siang di Pendopo Prasajang Ngestiwi Bawa Kabupaten Probolinggo. Dalam dialog kebangsaan ini, Mahfud MD kampanyekan penggunaan masker kepada seluruh pejabat dan masyarakat. Dialog kebangsaan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Hasan Amidudi, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elis Tianto Dardak, Kepala Staff Kodam 5 Brawijaya, Berik Jantain I Agus Setiawan, Kepala Bakor Wil Lima Jember, Cahco Widodo, dan Bupati Probolinggo Pupu Tantriana Sari dan pejabat terkait lainnya. Kegiatan ini diawali dengan penyerahan santunan kepada anak yatim piatu yang ada di Kabupaten Probolinggo oleh Menkopol Hukum Republik Indonesia. Mahfud MD, sebagai narasumber dalam dialog kebangsaan, yang memberikan penjelasan tentang manfaat dan pentingnya penerapan protokol kesehatan pada situasi pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karena itu, Mahfud MD mengajak semua masyarakat untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, cara mengatasinya dengan cara mencegah dan mengobati COVID-19. Untuk pembahasan kebangsaan, Mahfud MD mengajak untuk bersyukur hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk negara kesatuan dengan dasar berideologi Pancasila. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia sudah merdeka. Diharapkan para pejabat dan masyarakat di seluruh Indonesia untuk kedap mengenjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa penyakit. Sampai jumpa di video selanjutnya.